Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Toha ini guys yang sudah viral ya Ini belum sempat kita atur jadwal untuk podcast dengan beliau ya Dan beliau sudah diundang di beberapa channel kawan-kawan kita Yaitu Cak Lonjong dan juga Bang Re dan siapa lagi saya kurang tahu ya Nah disini yaitu videonya daripada Mas Toha Yaitu tanggal 5 September 2022 Sudah agak lama sih tapi teman-teman sekalian request kepada saya Ini request-an agak-agak lama juga mungkin Karena saya baru buka ya teman-teman sekalian Jadi langsung saja saya sudah penasaran Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya channel Mas Toha guys Karena beliau ini selalu nge-share tentang konten-konten kebaikan ya Share istilahnya sebuah hal yang membuat kita positive thinking ya Dan itu kita harus support beliau Sampai ya 10.000 subscriber, 100.000 subscriber Amin ya Allah Ya oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Jadi hari ini aku sedang berada di perkampungan Malaysia Walaupun di daerah perkampungan Tapi suasananya sangat bersih dan sangat indah sekali Karena disini diutamakan kebersihan Tidak ada sampah-sampah yang berserahkan di tepi jalan Untuk sahabat-sahabatku yang suka dengan konten ini Silahkan di subscribe, di like, di komen Dan bagi yang tidak suka cepat-cepat tinggalkan lah ya Dan disini ada tulisan Jagalah kebersihan jalan raya kita Oke Jadi untuk sahabat-sahabat Mari kita jaga kebersihan bersama-sama Dan di sepanjang perjalanan ini Kita disuguhkan di pemandangan rumah-rumah yang sangat indah Sangat mewah sekali Yang ini nih guys Jadi disini tuh rumahnya sudah modern Bukan rumah adat Melayu yang seperti zaman-zaman dulu ya Mungkin karena berevolusi Jamannya sudah modern Maka rumahnya pun juga ikut modern Dan di setiap rumah-rumah perkampungan Malaysia Semua ada mobilnya ya Jadi penduduk disini tuh semua punya mobil semua ya Bang-bang Kamu tuh lihat mobil kok heran Ya bukan heran Ini kan bercerita Jadi makanya untuk sahabat-sahabat yang tidak suka Maka cepat-cepat tinggalkan lah konten ini Nanti daripada kalian marah Daripada kalian nanti naik darah Lebih baik tinggalkan lah Tidak usah lihat video ini Silahkan lihat tontonan yang lain Langsung lanjut ke perjalanan berikutnya Ada apa saja di perkampungan Malaysia Ya mudah-mudahan ada gadis Malaysia Kita bisa bertemu gadis Malaysia Ternyata ada gadis Malaysia naik motor Dan inilah suasana perkampungan disini ya sama Oh ini Tapi disini itu yang membedakan Tidak terlalu rapat-rapat rumahnya Dan Masya Allah luar biasa Pemandangan yang begitu sangat indah dan memesona Sejuk dipandang mata dengan penuh kebersihan Sama sekali tidak ada sampah Dan rumah-rumahnya sudah berevolusi Menjadi rumah modern Dan rumahnya juga bertingkat Setiap rumah punya mobil 2, 3, 4, 5, 6 Masya Allah mobilnya begitu banyak sekali Dan rumah-rumahnya juga luas sekali halamannya ya Jadi tidak rapat-rapat sangat rumahnya Luar biasa Luar biasa ternyata rumahnya malah seperti rumah di perkotaan Padahal ini di suasana perkampungan ya Jadi mungkin mereka berevolusi jadi kampung modern Wah ini luar biasa Luar biasa Labang mampir doang makan-makan Oh iya nanti kalau sudah ada uang Oh barangkali nanti orang yang punya undang saya Terus saya disuruh review kedainya Oh ternyata ini Sate teluk iskandar Ya saya mau nyate tapi belum ada duit Ya mudah-mudahan yang punya sate nanti saya diundang ke sana Untuk dibuatkan video Amin Ya barangkali rezeki ya Namanya rezeki juga tidak tahu Nanti yang punya kedai mengundang saya untuk mereview kedainya Ya alhamdulillahirrohim alamin Sambil saya promosikan kedainya Atau warung satenya ya Lanjut langsung ke perjalanan berikutnya Dan disini kelihatan ada tamu-tamu yang sangat rame Oh ternyata lagi ada pengantin baru Mudah-mudahan yang jadi pengantin menjadi keluarga Sakinah Mawadah Warma Amin Ya robbal alamin Dan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusannya Amin Ya robbal alamin Dan kita langsung lanjut ke perkampungan berikutnya Ada apa saja Dan disini kelihatan lautnya yang sangat indah Sangat cantik sekali Mari kita turun ke sini ya Di pinggir laut ternyata ya Pasti teman-teman penasaran semua kan Dan akhirnya kita sudah sampai di pinggir pantai ya Pantainya yang sangat indah dan sangat bersih sekali Tidak ada sampah sama sekali ya Dan disitu Lek Jawi sudah berdiri ya Lek Ini lautannya sangat bersih sekali ya Iya Masa Allah luar Pantai Mersing Luar biasa disinyal ya Teluk Iskandar Oh teluk Iskandar Tempatnya di teluk Iskandar Jadi ini adalah wisata gratis ya Ini wisata gratis yang wajib disyukuri ya Oke Indah lautnya ya Sangat luar biasa Super bersih Tidak ada sampah sama sekali Tidak ada sampahnya juga ya Makanya di Mersing itu Lek ya Lek Makanya di Mersing itu tulisannya Mersing bersih dan indah Itu sesuai pas dengan namanya ya Oke Masya Allah luar biasa Sepanjang pinggiran pantai itu Sama sekali tidak ada sampahnya Luar biasa Mersing indah Bersih dan beriman Ayo Lek dikasih pesan-pesan yang edukasi Assalamualaikum para pemirsa yang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Selalu dilimpahkan rahmat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya robbal alamin Ini konten Selain Membawa Hiburan Edukasi Juga Sekadar riburan ya Jadi Bagi kawan-kawan yang Suka dengan konten ini Silahkan subscribe Comment Yang membangun Jangan yang Apa Merendahkan Bila tidak Suka Ya skip saja Dan Begitulah Kata-kata Lek Jawi Jadi Kalau kita memang suka dengan video ini Silahkan berkomentar yang membangun Jangan sampai Berpikiran yang sangat negatif Ya Karena apalagi merendahkan Lah Karena itu sangat Berbahaya sekali dampaknya Mesti kalian Banyak yang menyepelekannya Karena Wah Begitu aja Sok-soan Sok pintar Sok tahu Bukan begitu Kita pun semua belajar Bukan Sok pandai Kalau ada yang Ngasih Pembelajaran yang lebih Kita pun Dimasukkan Makanya Kalau komen itu yang Membangun Jangan komen merendahkan Misal kata sampai Tidak suka dengan video ini Ya silahkan Bikin kalian sendiri Atau mungkin kalian skip Cari hiburan lain Kan ini sekadar hiburan Selain edukasi Cuma hiburan Cuma hiburan Terus Apa sih Kalian ya Yang kalian Apa Dan apa sih Niat kalian Kalau kita berbicara tentang Sebuah Memuji negara Malaysia Kalian tuh Pada marah-marah Semua Marah-marah tidak jelas Kalian harus ingat itu Kata-kata Kata-kata Yang sakti itu Melayu itu Dimana bumi dipijak Disitu Langit dijunjung Mantap sekali Yang artinya Dimana kita duduk Di negara manapun Kita harus menghormati Yang kita Dibukin Leh Kasih edukasi Biar panggung Jadi saya rasa Buat sahabat-sahabat Yang mungkin Bekerja di Malaysia Kita harus tunjukkan Sikap positif Ya kan Supaya Kita Lebih Istilahnya Dihargai oleh Bangsa lain Wah Itu bangsa dari Indonesia Sopan santunya Luar biasa Tapi kalau Membuat Perilaku yang buruk Nanti ya Masuk Bangsa Indonesia Buruk sekali Membawa nama bangsa Bukan ringan itu Berat sekali itu Ya Begitulah Coba kalian Kalau Pergi ke Negara lain Nanti baru tahu Makanya Kalau ingin tahu Situasi dan kondisi Di sini Silahkan Merantau ke Malaysia Atau mungkin Kalian merantau Ke negara lain Juga boleh Ngopi Ngopi ini Saya merodok Jadi Tepat tangga Kalau Pergi ngopi Yang jauh sikit Jangan Yang dekat Rumah Gak tahu Apa-apa Kalau yang jauh Sikit Ada pengalaman Betul Betul Makanya Kalian Selalu belajar Dan belajar Baca sejarah Jangan Kebanyakan Mobil legend Dan main Pop Oke guys Itulah tadi Suasana Perkampungan Di Malaysia Dan Memang Sudah berkembang Lagi Sekarang Kalau dulu Mungkin kita Lihat Islahnya Banyak Kampung-kampung Yang masih Mengentalkan Bangunan-bangunan Melayu Seperti itu Rumah papan Rumah panggung Macam itu Dan sekarang Sudah menjadi Rumah yang Mewah Bisa dikatakan Seperti itu Guys Ala-ala Bandar Ala-ala Istilahnya Perkotaan Seperti itu Dan itu Sangat-sangat Wajar Sekali Terjadi Karena Setiap orang Pasti punya Keinginan Punya cita-cita Punya istilahnya Sebuah impian Yang mungkin Mereka akan Mencapainya Seperti itu Dan mereka Yang sudah Membuat rumah Seperti itu Mungkin Mimpi mereka Sudah tercapai Dan Yang perlu Digarisbawahi Disini Guys Ya kata Pak Lejawi Tadi Bahwasannya Kita memang Harus ngopinya Itu yang Supaya tidak berkomentar Dengan jelek-jelek Seperti itu Seperti Ya Mas Toha Pak Jawi Dan Kawan-kawan yang lain Yang sudah Merantau Melalang Buana Ke negara Malaysia Maka disitu Beda Yang kita bawa Adalah Indonesia Yang kita bawa Adalah bangsa kita Seperti itu Bagaimana Supaya Indonesia Di mata Orang luar negeri Itu Berakhlakul Karima Tata kerama Adap Sepan Santun Bukan Berbuat Istilahnya Perbuatan yang jelek Jadi ketika kita Dikenal oleh Negara lain Oh itu dari Indonesia Bagus ya Orangnya Bagus Sopan Santunnya Tutur katanya Dan selama saya Istilahnya Merantau juga Keluar negeri Saya juga Merasakan hal demikian Berbeda halnya Dengan bangsa-bangsa Yang lain Dikatakan bahwasannya Oh ini Nggak bisa Seperti ini Orangnya Seperti ini Orangnya Seperti ini Ketika saya Istilahnya Ke Arab Saudi Seperti itu Teman-teman Maka ketika Berjumpa dengan Orang Arab Dia akan Mengatakan Kalau Indonesia Itu orangnya Mia-mia Kalau bekerja Itu bagus Tutur katanya Bagus Dan banyak Disukai Bahkan sampai Dianggap Anak sendiri Oleh orang Arab Bahkan sampai Istilahnya Dikasih mobil Sama orang Arab Karena kenapa Orang Indonesia Terutama orang-orang Yang menjaga Nama baik Membawa nama Indonesia Menjadi Istilahnya Sebuah hal kebaikan Oh dari Indonesia Pasti baik Oh dari Indonesia Pasti bagus Daripada pekerjaannya Dan lain sebagainya Itu yang kita harapkan Bentunya Jadi ketika kita Kenal dengan orang asing Bukan halnya Cacimaki Yang kita keluarkan Bukan istilahnya Kita menghina orang itu Bukan halnya kita Istilahnya Mengelek-ngelekkan Ataupun mengejek Orang istilahnya Orang luar itu Tidak Tidak demikian Ya Nenek moyang kita Istilahnya Daripada guru-guru kita Ulama-ulama kita Mengajarkan apa Akhlak Yang pertama Kalau punya ilmu Tidak apa-apa Punya ilmu Tapi kalau tidak ada Akhlak Maka ilmu itu Gini Jadi mari kita Mau dimanapun kita Terutama orang-orang Yang masih di luar negeri sana Masih merantau Jaga nama baik Indonesia Ya Karena kita Kalau keluar negeri Yang dibaca sama orang Bukan apa Oh kamu dari ini Bukan Yang dibaca adalah Oh kamu dari Indonesia Ketika kita baik Maka insya Allah Negara kita juga akan Baik dipandangnya Seperti itu Orang-orang Indonesia Memang terbaik Seperti itu kan Tapi kalau istilahnya Kita melakukan hal keburukan Wah Di judge kita Oh orang Indonesia Kayak gini ya Indonesia gini 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 Indonesia akhirnya Dibawa Seperti itu Jadi jangan sampai Istilahnya kita itu Menjelek-jelekkan Istilahnya Indonesia Gara-gara Istilahnya perbuatan kita Yang tidak ada akhlak Sedangkan di Indonesia Diajarkan oleh guru-guru kita Nenek-nenek moyang kita Dimana kita Istilahnya berada Maka akhlakul karima Adab yang paling penting Seperti itu Terima kasih sudah menonton video ini Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Mas Toha Dan juga Pak Lejawi Yang sudah Istilahnya memberikan Nasihat kepada kita Dan nasihatnya Sangat-sangat bagus sekali Bagai kita Sebagai orang Indonesia Yang mana kita Memang harus menjunjung Istilahnya Adab kita Akhlak kita Dimanapun kita berada Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini